Halo ha guys, kita mau ngajakin kamu ke tempat makan baru yang ada di kawasan Jalan Pahlawan Kota Bandung. Yoi, kulineran kekinian yang bakal bikin kamu ketagihan. Bukan hanya soal rasa, tapi penyajiannya yang gak biasa bikin bermelak tuh. Siapa yang bisa nolak kalau ada menu yang spesial kayak gini ya guys. Eits, ini bukan menu seafood, tapi perpaduan ayam crispy dan daging sapi dengan belutan saus. Makin rame juga dengan kehadiran sayuran berupa jagung, buncis, wortel, dan makaroni. Beuh, siap mendarat ke perut kamu yang masih kosong. Ingat, cukup perut aja yang lagi kosong, hati jangan ya kamu. Iya, menu ayam tumpah kali ini, porsinya banyak banget tuh. Di sini juga bisa nambah nasi sepuasnya, gratis. Wih, ayo yang suka gratisan, cus. Ayam crispy yang dipilih adalah bagian sayap. Bagian sayap ayam tentunya punya rasa, tekstur, dan kadar kandungan yang berbeda dengan bagian ayam lainnya. Lapisan kulit dan lemak si sayap ayam inilah yang membuat kita rasanya lebih gurih. Kita kenalan lebih dekat dengan menunya ya. Nama menu utamanya, ayam crispy sauce-sause, beserta dua menu pengawal berupa pototo wedges dan kulit kriuk. Kalau yang berkuas sugar ini, sweet and sourso. Dan untuk menu penutupnya, wajib coba kesegaran coklat. Kita bahas satu-satu ya. Mulai dari menu ayam crispy dulu deh. Ada mentega, bawang bombay, bawang putih, saus, garam, merica, oregano, tepung pati jagung, dan tentunya ayam crispy. Saus berperan penting sebagai bahan andalanya tuh. Saus dimasak pada tahap awal ya guys. Baru deh, menambahkan air dan cairan tepung pati jagung, atau yang dikenal dengan nama tepung maizena. Cara tepung pati jagung fungsinya sebagai pengental. Dia juga bebas gluten, punya kandungan karbohidrat, kalsium, juga zat besi. Tapi saat mencampurkannya jangan terlalu banyak ya guys, supaya tekstur masakannya pas. Kalau udah terlihat seperti ini kuahnya, lanjut dengan sayuran, ayam, dan dagingnya guys. Oh iya, setiap daging ayam punya tekstur yang berbeda-beda ya guys. So, waktu proses masaknya, gak ada salahnya untuk memperhatikan tingkat kematangan, supaya maksimal hasil akhirnya. Makin lengkap dengan adanya potato wedges dan kulit kriuk. Tinggal plating deh. Bocoran untuk sweet and sour soap, ada bawang putih, cabai hijau, wortel, kol, dan teman-temannya ya guys. Masih ada topping berupa tofu, jamur, ayam, wortel, dan mie crispy. Kalau tadi air dimasukkan sebelum sayuran, menu kedua air masuk setelah sayurannya ya guys. Maksudnya sih, supaya sayuran bisa matang lebih dulu. Baru deh, telur, tofu, dan wortel mendarat. Wortel eksis di menu yang satu ini, berperan sebagai bahan dasar dan topping. Wortel bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung, menurunkan kolesterol, dan punya kandungan antioksidan. So, bisa melawan efek radikal bebas. Biar makin lengkap, kita kasih dessert unyu yang manis kayak kamu. Jangan heran kalau menu yang satu ini, namanya kesegaran. Tentunya es krim dengan aneka topping lah, yang sukses membuat segar. Semua menu udah dicoba ya, jadi udah gak penasaran lagi dong dengan menu serba ayam ini. Eh, BTW, ngomongin ayam, jadi inget dengan ayam yang berkokok setiap pagi. Kalian tau gak sih, kenapa ayam biasanya berkokok menjelang matahari terbit? Menurut penelitian Universitas Nagoya di Jepang, kokokan ayam sebelum fajar itu adalah respon terhadap perubahan level cahaya. Pada saat itu, ayam memang berkokok lebih keras. Sebenernya guys, ayam berkokok setiap saat. Maksudnya sih, sebagai respon pada berbagai stimulus. Selain itu, untuk menentukan daerah kekuasaannya. Ayam juga ternyata punya jam alami tubuh untuk berkokok loh. So, para peneliti di Jepang punya kesimpulan kalau jam internal tubuh ayam lebih menguasai mereka daripada gangguan eksternal.